Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ferizal Muhammad Irfan, NIM 2501418097 Pada masa sekarang, banyak sekali mahasiswa di Indonesia diberikan tugas untuk membuat suatu karya ilmiah Baik berupa artikel, makalah, maupun sebagai syarat kelulusan yaitu berupa skripsi Namun banyak juga mahasiswa di Indonesia masih menggunakan cara manual Terlebih untuk mengkutip suatu referensi Padahal pada masa sekarang, teknologi sangatlah membangun Seperti Mandelite Stop Mandelite Stop sendiri berfungsi sebagai perpustakaan digital kita Jadi di dalamnya kita mampu menyimpan berbagai macam referensi Yang bisa kita gunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk karya ilmiah kita Dan tentu saja sangat memudahkan kita Lalu bagaimana cara penggunaan Mandelite Stop? Langsung saja kita ke layar komputer Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mandelite Stop sebagai perpustakaan digital Yang memuat berbagai macam referensi yang akan kita gunakan sebagai pembuatan suatu karya ilmiah Nah, kita masuk dulu ke Mandelite Stopnya Lalu kita create folder Disini saya akan menamai foldernya jurnal contoh Masih kosong Lalu kita tambahkan jurnal yang akan kita kutip yang sudah saya buka ini Kedalam Mandelite Stop Lalu kita pergi ke jurnal yang telah kita buka Kita copykan salah satu paragraf sebagai kutipan yang akan kita gunakan Kita pastikan ke Microsoft Word Jika sudah Kita pergi ke reference Ke reference Lalu Bagaimana caranya menisitasikan Yang sudah kita kutip dengan Mandelite Stop Kita buka Kita klik insert station Go to Mandelite Lalu kita pilih jurnal yang akan kita gunakan Yang telah kita buka tadi Yang telah kita copykan Kita klik site Otomatis dia akan masuk Jangan bingung dengan angka 1 Kita pergi ke style Lalu pilih American Psychological Association 7 Edition Otomatis dia akan berubah Lalu bagaimana caranya kita menambahkan daftar pustaka Cukup klik insert bibliography Maka akan muncul seluruh jurnal yang kita telah kutip Cukup mudah bukan? Dari saya Ferisal Muhammad Irfan Cukup sekian Dan terima kasih Dan terima kasih